Halo Cuan Troopers, balik lagi bareng saya Daniel Wiguna, Head of Online Trading dari Sukor Sekuritas dan udah lama ya saya gak IG live, seneng banget ini bisa IG live lagi hari ini dengan tema yang sangat dinantikan oleh para Cuan Troopers yaitu tips mencari saham multi-bagger dan yang pasti yang ditunggu sama Cuan Troopers ini adalah narasumbernya karena narasumbernya pada malam hari ini adalah Andri Hakim ini ada yang komen telat ya, sorry ya telat 10 menit tadi soalnya kita benerin device dulu supaya gak kepotong di tengah-tengah gitu soalnya dari kemarin-kemarin biasa ada turbulence gitu ya pas kita lagi live di tengah-tengah kepotong jadi makanya kita setting dulu supaya gak kepotong tadi terus kita juga ngelihat ya ngomong-ngomong tentang market hari ini marketnya itu terapresiasi di atas level 7300an dimana penguatannya itu 0,81% nah ini juga tentunya karena ada small cap rebalancing MSCI yang terjadi ya ada beberapa emiten yang naik kelas lah ya istilahnya masuk ke MSCI rebalancing artinya apa dia masuk ke dalam indeks MSCI investor asing akan lebih mudah melihat dan menemukan emiten-emiten itu gitu menjadi pilihan mereka nah ini menarik tentunya untuk diperhatikan emiten mana yang masuk, emiten mana yang keluar karena mungkin aja beberapa dari emiten itu bisa aja justru karena dia masuk justru orang jualan itu bisa banget dan karena dia keluar orang jualan itu wajar gitu ya tapi mekanismenya itu yang kadang orang gak sangka-sangka adalah ketika dia masuk ke dalam indeks foreign ya MSCI, FTSE dan lain sebagainya justru kok dia terkoreksi gitu dijual nah ini mekanisme ini biasa dikenal dengan istilah tukaran guling gitu lah ya guling domestik ke guling foreign kurang lebih kayak gitu jadi justru karena dia naik kelas ke FTSE dan MSCI banyak orang kemudian menjual karena ada investor asing yang masuk jadi karena jualannya terlalu kenceng nah koreksi dia harga sahamnya ini kita ngobrol-ngobrol sambil nunggu Bro Andri Hakim kalau Bro Andri Hakim udah join bisa langsung request untuk kita live bareng atau mungkin saya yang invite aja oke, oh udah ada ya saya invite aja ya Bro Andri langsung di approve Bro Andri ya udah langsung saya invite kita langsung ngomongin aja Halo Halo Bro Halo Bro, malam kamar sehat sehat Bro, abis bangun tidur gue mantap gak apa-apa Bro kalau udah capek ngeliat market kan harus istirahat dulu ya sebelum nanti dispil-spil nih ke kita nih ini ya nih emiten-emiten apa yang bisa jadi multi-bagger nah ngomong-ngomong tentang multi-bagger ya jangan lupa untuk bertransaksi bertransaksi dapat saham multi-baggernya pakai aplikasi spot ya teman-teman supaya bisa lebih lancar lebih cepat gitu ya untuk dapat antrian dan juga bisa lebih menang lah gitu ya kalau bertransaksi dari sisi kecepatan gitu boleh dites nanti ya teman-teman nah Bro Andri ini kita langsung aja nih ngomong ke market gitu ya mulai dari IHSG dulu nih kan kita ngeliat kemarin IHSG sempat koreksi parah ya koreksinya itu sampai bahkan 4% gitu itu udah level-level sell-off terus tiba-tiba sekarang justru baliknya lebih kenceng udah ditutupnya tadi di atas level 7.300an nah ini tanggapannya seperti apa nih ketika sell-off itu panik gak nih Bro Andri kemarin enggak justru gue malah belanja Bro malah cuan banyak nih mantap 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 di mana? di mana tuh Bro? di sektor mana? aduh sektornya janganlah jangan sebutin sektor gue takut udah rame duluan nih oh iya 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 pokoknya cerita pengalamannya dulu ya berarti enggak enggak takut ya justru waktu koreksi kemarin ya enggak Bro soalnya udah sering kena koreksi jadinya udah kebal ilmunya udah kebal jadi udah ini ya apa namanya udah biasa ya udah mati rasa justru turun beli lagi banyak yang panik selling kan soalnya kemarin iya kemarin banyak panik selling ya soalnya emang makro kan emang lagi jelek ya cuman kan kalau namanya kita investor itu justru makro jelek itu waktunya kita beli penting mikronya bagus justru kalau kalau mikro dan makronya bagus sahamnya naik justru begitu ada makro jelek saham yang bagus ini jadi jadi turun kan nah disitulah kita beli justru sebenernya oh oke 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 bener juga ya jadinya ini yang kayak lu pernah bilang kemarin-kemarin kan gitu prinsipnya warren buffett ya waktu orang lagi takut kita justru harus berani gitu ya betul bro betul banget iya 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 all in gak? all in gak kemarin waktu sell off bro? eee udah se-all in all innya bro nih gue udah se-all in-all innya banget nih sampe margin juga udah di all in-in juga margin juga udah di terjunin bro wah gila gila jarang-jarang banget nih kayaknya lu pake margin bro iya ininya kalau ada kesempatan bagus gak boleh ragu-ragu bro iya 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 bener setuju 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 karena ini ya sell off sell off ini belum tentu terjadi sekali setahun ya bro ya betul betul eee karena kan eee kita ngelihat apa namanya ada peluang ya ketika koreksi besar terjadi tapi yang bikin yang bikin bro Andri kemarin itu berani untuk all in itu apa sih gitu waktu orang lain lagi takut justru bro Andri kayak yaudah deh gue all in pake margin terjun udah hmm karena gue lagi lagi dapet beberapa saham bagus aja sih bro hmm oke oke terus gue liat ini masih murah jadi yaudah gue beli biasanya emang gitu kalo gue udah jadi emang kalo gue kan emang eee most of the time gue investor ya bro ya jadi itu most of the time itu gue cuman mantau doang mantau doang gitu ya samalah kayak ilmunya Warren Buffett ya eee gak setiap kali ada bola yang dilempar itu kita harus pukul gitu most of the time itu kita cuman diem doang nunggu gitu begitu ada bola yang pas gitu misalnya kayak main baseball ya kalo Warren Buffett bilangnya kayak main baseball ada bola atas bola tengah bola bawah misalnya kita jagonya bola bawah yaudah kita fokus aja nunggu gitu ada bola atas kita diemin bola tengah kita diemin begitu ada bola bawah udah pukul sekuat tenaga nah gue juga gitu bro sebetulan eee kira-kira sebulanan dua bulan ini lah bro dua bulan ini gue dapet banyak ada beberapa saham bagus ya jadi udah deh gue pukul sekuat-kuatnya lah bro full power lah kadang kalo misalnya udah masuk terus udah gitu eee yang saham B nya tiba-tiba naik lagi kemungkinan naiknya lebih tinggi gue switching juga jadi gue belakang ini banyak switching-switching juga bro gitu oh oke 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 jadi di portfolio gue kan ada beberapa saham eee kalo misalnya gue lihat si A lagi kenaikannya lagi mau tinggi eee gue switching dari saham B gue gue pindahin ke A gitu loh terus eee kalo misalnya si ternyata si C udah lebih bagus gue pindahin lagi dari A ke C gitu bro jadi gue eee beberapa hari ini gue sibuk switching sih dari dari pagi gue makanya gue ngantuk bro dari jam 4 pagi gue udah bangun udah pindah-pindahin atur-atur portfolio gitu iya jarang-jarang banget ini kejadian bro kayak gini jadi emang dua bulan ini lagi banyak lah saham-saham bagus jadi gue memang eee lumayan sibuk dari pagi gitu gue bikin automatic buy juga automatic beli gitu loh oh oke oke soalnya kan terakhir kali kita ngomong tuh kan lu bilang marketnya lagi merah-merah yaudah lu lu juga akhirnya tarik duit beli yang merah-merah gitu kan kalo sekarang merahnya istirahat dulu gitu ya masuk lagi ke market gue pindah-pindahin lah jadi ya itu gue switching-switching gitu yang kira-kira pertubuhannya lama gue pindahin ke portfolio saham yang pertubuhannya lebih cepet gitu terus lumayan ya apa kayak di grup gue di grup Stockwise juga member-membernya lagi pada happy sih lagi pada untung ya oh iya 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 nah ini ngomong-ngomong tentang Stockwise cara joinnya gimana nih bro cara joinnya sebenernya tinggal klik aja sih dari link di bio sih oh jadi masuk ke IG lu terus ada link di sana udah klik aja ikut langsung join gitu ya betul bisa dari IG-nya gue pribadi bisa dari IG-nya Stockwise atau Masterclass atau Kampus bisa klik sih sama aja ya sama aja iya sama aja ya ilmunya juga sama nanti pasti bro andri juga bakal spill gitu ya kalo ada apa namanya insight-insight menarik berkaitan dengan market dan tentunya jangan lupa ini ngomong-ngomong tentang margin tadi bro andri bilang marginnya juga sampai terjun kita juga di Sukor ada fasilitas margin ya temen-temen nanti bisa kontak ke kita juga kita bisa kasih margin yang rasionya oke lah buat para temen-temen disini ya yang sudah pro gitu yang biasa trading-trading pakai margin ya apalagi kalo marketnya lagi kayak gini kan lumayan juga ya bro ya bisa beli blue chip pakai margin ya istilahnya dipinjemin duit justru kita ya buat ini buat transaksi misalnya kalo dana kita nih masih belum ready kita bisa beli dulu pakai margin udah gitu nanti kita baru hari kedua hari ketiga baru kita top up gitu loh ganti bayar marginnya gitu loh jadi sebenernya margin itu saya gak selalu pakai gua gak selalu pakai buat buat trading gitu bro gua biasa tuh buat nunda 1-2 hari gitu delay 1-2 hari duitnya masuk baru gua bayar marginnya gitu kayak gitu oh oke gitu ya strateginya ya jadi gak berat juga ya betul karena kan tetep harus ada kewajiban yang diselesaikan lah dari sisi finance nya juga tapi kalo misalnya pun tetep mau pakai marginnya gitu ya mau di hold juga ya gak apa-apa ya yang penting meyakini meyakini kalo harga sahamnya naik ya bro ya soalnya kalo turun harus top up betul jadi margin itu make sure kita pakai itu cuman ke saham yang kita pasti menang gitu bro jangan saham yang kita 50-50 sebenernya kayak setahun itu kan ada 365 hari kebanyakan itu itu 50-50 gitu jarang kita dapet yang pasti naik nah kalo udah dapet yang pasti naik baru margin sih karena dulu pas gua masih miskin bro gua juga sering pakai margin bro dulu margin gua itu yang untung keuntungan besar itu gua dari BBEB bro gua modalnya BBEB ya dulu ya tapi dulu ya ini gak rekomendasi ya dulu gua 1M terus gua pakai margin 1M lagi 2M terus besoknya arah sahamnya 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 arah 3 hari gitu ya jadi untung hampir 100% nah gua jadi gua modal 1M jadi untung 2M bro iya 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 karena kan kalo misalnya rasio marginnya 1 banding 1 berarti dengan 1M bisa beli 1M lagi betul gitu ya betul betul udah naik 100% untungnya nyaris 2M lah udah itu ya potong bunga dan lain sebagainya betul ya tapi mungkin ee itu ada faktor luck juga ya faktor hoki lah gua gak bisa bilang itu pure skill juga ada hoki juga lah tadinya mau pakai iya 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 bener paling gak untung 10% lah tapi ternyata untungnya 100% gitu bro hahaha hahaha yaudah rezekinya ditolak ya itu dikasih berkat dari universe ya bro ya iya iya bener 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 wah keren keren bro lu sering walaupun sahamnya tidak multibagger cuannya lu bisa bikin jadi multibagger ya itu juga jadi tema kita pada malam hari ini nih tips mencari saham atau cuan multibagger lah gitu istilahnya ala bro Andri Hakim karena kalo gua liat nanti kalo gak salah kan mau ada seminar ya lu mau bikin seminar ya bro ya berkaitan dengan tema ini mencari saham multibagger gitu iya iya memang mungkin khusus kelas gua emang ngajarnya cari saham multibagger ya bro ya kalo mungkin yang lain kan khusus value investing cari saham murah gitu terus atau misalnya di yang lain itu nyari sahamnya itu technical analysis trading gitu ya nah kalo gua itu memang khusus ajarinnya multibagger bro itu gua gua selalu ngajarin orang itu lu cuma butuh satu kali kemenangan doang buat merubah hidup lu bro karena sebenernya dari pengalaman gua tuh gua kena hit satu Arto itu itu udah menghasilkan gua untung belasan miliar gua cuma satu kali hit doang gua udah cukup gitu nah tapi kalo kita liat perjalanan Pak Lokeng Hong juga seperti itu ya dia kena satu hit United Tractor itu dia gak usah kerja juga cukup gitu loh jadi sebenernya itu beres kita cuma perlu fokus di satu saham multibagger aja jadi kalo gua itu gua gak fokusnya masuk ke banyak saham gitu bro gua masuknya satu kali hit tapi hit ini bisa gede udah itu udah cukup bro seperti itu cuman iya 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 lu gak bisa cari setiap hari bro gak bisa kayak oh gua hari ini mau masuk saham hari ini ada multibagger apa nih itu gak bisa dia itu ada momentum-momentumnya tertentu gitu bro ada timing-timingnya gitu karena oke oke jadi orang banyak yang bilang itu apa skill itu perlu ya tapi ada yang ada yang lebih penting dari skill timing juga perlu bro walaupun sahamnya bagus kalo timing kita entrynya salah itu gak maksimal jadi timing itu penting bro iya iya bener karena ini gua setuju banget dengan yang lu bilang tadi bahwa gak tiap hari kita ketemu saham multibagger tapi pasti ada ada setiap tahun ada bro setiap tahun ada satu lah ya paling gak ya bro setiap tahun ada kurang lebih ada mungkin sepuluh lah wah dapetin tiga aja kayaknya udah berarti tiga-tiga nya multibagger satu aja dapet satu aja iya 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 soalnya kalo gua liat dari story lu waduh multibagger nya gak cuma satu bro kayaknya ada empat ada lima gitu ya yang udah multibagger itu tuh berarti udah udah lama ya udah lama ininya apa nabungnya lah ya istilahnya ya invest nya ngincernya udah lama ngincernya udah lama ngincernya udah lama karena dia terbang gitu iya 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 oke 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 nah ini kita ngomongin tentang konsep-konsep multibagger dulu ya temen-temen cuan troopers kita belum ngomongin saham sektor dan lain sebagainya supaya temen-temen ngerti dulu nih konsep multibagger tuh seperti apa mentalnya harus gimana jadi gak ngasal gitu ya gak ngasal pilih gak asal invest gitu ketika nanti bertransaksi dan juga disini ada pertanyaan yang menarik banget tadi dari temen cuan troopers kita nah ini ini dari siapa nih Natania underscore KPR masuk ke saham minimal duit berapa kok nah kalo dari sekuritas sih kita 10 ribu aja udah bisa buka akun nah tapi pengalamannya bro Andri awal-awal itu investnya berapa tuh bro untuk memulai pada saat itu awal sebenernya gua dulu mulai tuh 2018 akhir ya awal-awal juga mulainya itu 10 ribu 10 juta bro 10 juta? oh dari 10 juta ya dulu untung 200 ribu aja seneng bro gitu udah kayak merasa janggo banget gitu ya bro ya kalo dulu mah waduh udah jago banget lah untung 300 ribu 500 ribu sekarang mah gak liat bro sekarang untung 1M aja santai aja bro udah biasa gila nah cuman modal gua itu 1M walaupun awalnya gua mulainya 10 juta tapi modal gua itu sebenernya 1M bro 1M itu gua gak langsung untung 1M itu rugi dulu jadi 500 juta nah baru udah oke dari sini gua puterin 500 juta gua dobelin terus 500 jadi 1M 1M jadi 2M 2M jadi 4M 4M jadi 8 8 jadi 16 jadi terus sampe sekarang jadi gede sekali bro jadi tugas gua sebagai investor saham itu gua dobelin duit doang sebenernya gitu loh oke all in berarti ya all in iya betul gua make sure portfolio gua setiap tahun itu bisa dobel gitu bro oh jadi jadi dobelnya itu bukan instan kan time span nya 1 tahun ya betul kalo bisa dalam time span 1 tahun itu bisa dobel lah gitu loh kalo misal tahun ini gak bisa dobel setidaknya tahun depannya bisa bisa dobel bisa 2 kali lipat atau 3 kali lipat gitu loh jadi gua lumayan ambisius bro gua memang kayak misalnya mendekati akhir-akhir tahun gini gua memang lebih agresif gitu loh agresif ya iya 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 masih muda bro jantungnya masih kuat jantungnya masih kuat bro jadi gua kayak oh misalnya tahun ini gua plannya jadi dobel portfolio nya terus terus ternyata portfolio gua belum ada kenaikan signifikan ya gua jadi harus lebih agresif gitu loh gitu bro iya 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 bener 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 nah ini ada pertanyaan menarik juga dari temen cuantroopers kita syahputraromi5 mau nanya ikut kelas diajarin dari nol gak ya kalo dari sukor kita ngajarin dari nol iya dan juga di kelasnya bro andri juga kan kalo ikut stop wise dari nol semua kan dari nol nah dan juga di sukor ini ini for your information untuk para temen-temen cuantroopers kita lagi ada bootcamp nih kita lagi buka periode pendaftaran untuk bootcampnya sukor sekuritas itu nanti bakal ada pemateri-pemateri dari sukor sendiri ada dari ekonom kita mas mike ada dari bro bernard juga CEO sukor dari riset kita ya head riset kita ada bro edward lois dan juga dari educator kita ada bro henry dan juga ada special guest lainnya lah gitu jadi satu tahun memang kita ajarin dua kali ini beneran kita ajarin visi misinya sama kayak bro andri nih pengen ngajarin tentang investasi yang bener kayak gimana gitu ya tapi kalo mau cari screening yang multi bagger lebih dalam ya emang harus nanyanya langsung ke ahlinya nih ke bro andri nanti bisa ikut ke stop wise juga ya bro ya siap bro siap oke nah bro ini karena udah banyak yang nanya ya berkaitan dengan saham-saham dan juga sektor-sektor tadi kan di awal kita ada sempet singgung nih sektor-sektor yang lu liat menarik waktu terjadi sell off bener gak sih itu sektornya perbankan atau ada sektor lainnya nih ala bro ini sektor lainnya sih bro hmm oke oke bukan perbankan bro perbankan gak gua perbankan gua gak masuk maksudnya tentunya kayak misalnya kalo kayak member-member gua gitu ya dia kan misalnya nanya oh misalnya mau yang low risk apa tentunya yang low risk gua kasih saham-saham perbankan yang bisa naik gitu ya tapi gua juga biasa kasih juga misalnya yang middle risk gitu yang mid risk yang kelas menengah itu masuknya apa nah ada juga gua kasih tau yang high risk nah tapi kalo gua sendiri gua masuknya yang high risk bro oke kalo gua gua gak masuknya yang low risk tapi gua rekomendasi semuanya semua gua biasa kasih watchlist itu 8 gitu ya nah 8-8 ini semua naik sebenernya dari yang low risk, mid risk, high risk itu semua naik bro cuman ya tentunya yang low risk naiknya kecil yang medium risk naiknya juga mungkin gak signifikan nah yang high risk biasa naiknya lebih tinggi tapi kalo dia koreksi juga koreksinya biasa lebih dalam seperti itu nah kalo gua pribadi gua masuknya yang high risk bro gitu kalo masuk yang low risk tunggu gua nanti udah kaya lah ya bro udah kaya baru gua masuk yang high risk eh yang low risk ya yang low risk sekarang masih kurang bro duitnya jadi ya masuk yang high risk dulu lah iya karena emang tipe investasinya berarti ini agresif ya iya betul untuk mencari namanya juga cari multi beggar tuh gua sangat agresif bahkan bahkan kalo misalnya kita ngomong ke orang finance kan taro taro satu telor taro semua telor di satu basket itu kan salah kan karena ada istilahnya don't put all your eggs in one basket kan gitu cuman kalo gua itu selalu taro satu telor di satu basket bro gitu gitu gua bener-bener kok karena kalo gua pelajarin gitu ya orang-orang yang yang gede-gede gitu ya kayak Pak Lokeng Hong atau banyak lah ya yang yang lain ya cuman mereka gak muncul kan itu rata-rata mereka langsung hajar multi beggar yang all in gitu bro kalo yang diversifikasi biasanya tuh gak portfolio nya gak bisa naik signifikan gitu loh gua bakal diversifikasi kalo kalo duitnya nanti udah banyak gitu bro itu jadi emang ada pengaruh kayak misalnya kita mau menyerang ya kita harus agresif gitu ya harus agresif kalo kita nanti defensive baru kita diversifikasi gitu loh jadi tergantungnya kita lagi mau menambah kekayaan atau kita mau mempertahankan kekayaan sih bro gitu kalo mau menambah kekayaan harus agresif harus hajar terus all in terus hajar terus margin terus gua dulu begitu bro hajar terus gitu akhirnya naiknya signifikan tapi tentunya kita udah harus tau basic-basic nya dulu jadi all in nya itu di tempat yang tepat gitu loh kalo all in nya gak di tempat yang tepat money management nya juga gak tepat yaudah bisa gagal gitu loh nah kebetulan gua kan udah tau ya money management nya resiko nya cut loss nya di harga berapa average down di harga berapa saham mana yang buat trading saham mana yang buat invest itu gua udah paham semua bro gitu jadinya nah kelebihannya di saham itu kan bisa dinilai ya dinilainya gampang dibandingkan kripto kripto itu susah nilainya iya kalo dibual tuh kerugian gua di saham itu minim banget bro minim banget gitu mantap mantap bro ini gua mumpung lu bahas tentang kripto bro gua juga mau menyampaikan ke temen-temen cuan troopers dan sekalian juga ke lu bro gua salut sih karena di saat-saat market kripto itu lagi banyak dibela-belain orang gitu ya lu masih bertahan di domestik betul orang rame di kripto lu masih bertahan ya masih tetap semuanya di saham domestik gitu ya dan juga masih tetap semangat untuk edukasi nih temen-temen yang udah ada di sini dan juga cuan troopers yang udah hadir dan menyaksikan gitu mantap keren 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 bro nah ini berkaitan bener ya bro ya kayaknya pas pas kemarin januari bulis itu banyak ya semua yang investor-investor saham yang ngajar-ngajarin saham semua pindah ke kripto ya bro pindah ke kripto ya anginnya tiba-tiba cuman gua sama sedikit orang doang ya sama mungkin kayak Mike Leo gitu yang masih tetap fokus di saham gitu ya yang lain-lain gua udah tata-tata udah pindah ke kripto semua lah cuman gua ada mentalnya bro ada mindsetnya karena dulu orang tua orang tua gua juga ngajarin kita kalo mau jago di suatu hal kita harus tekun bro jangan bisnis jelek dikit kita pindah bisnis jelek dikit kita pindah itu orang yang kayak gitu itu gak bakal jadi siapa-siapa bro iya contohnya misalnya orang tua gua tuh udah pernah bilang ya dia tuh semasa dia hidup dia tuh ketemu banyak orang bro ketemu banyak orang tuh pinter-pinter tapi tuh gak jadi siapa-siapa dia bilang kenapa? karena salahnya tuh bukan di kepinterannya pinternya dia pinter tapi mentalnya tuh cengeng bro bisnis lagi sedikit dikit dia pindah dia liat rumput tetangga lebih bagus dia pindah ke rumput tetangga lalu dia baru ngerjain nih sesuai bisnis kayak rumput tetangga dia liat yang kiri sedikit bagus dia pindah liat lagi ke kanan bagus dia pindah akhirnya dia kayak kutu loncat sampai sekarang dia gak sukses-sukses gitu jadi saya tau sih beberapa temen dia temen orang tua saya tuh yang gak sukses-sukses bukan karena dia bodoh ya bahkan saya ketemu tuh orangnya pintar banget bisa ngomongnya sampai lima bahasa pintar banget tapi gak jadi siapa-siapa sampai sekarang gitu loh karena dia kayak kutu loncat bro dia liat dia liat ke kiri bagus liat ke kanan bagus dia pindah-pindah nah kalau gua gua emang udah tekun di saham gua emang dari dulu udah gua udah komited gua mau fokus di saham udah gua gak kemana-mana gitu loh kalaupun gua diversifikasi itu kecil sekali bro gua gak mau sampai gua duitnya udah gede banget mungkin baru gua diversifikasi kemana-mana tapi selama gua belum gede-gede amat gitu ya gua mau tekun di satu bidang bro sampai gua dapet ribuan jam disitu bro seperti itu bener bener keren keren banget bro ini mungkin motivasi dan juga tadi menjawab pada cuan troopers kita cuan troopers kita itu yang nanya bro habitnya untuk mendapatkan saham multibagger itu gimana dapet cuan multibagger itu gimana ya ini nih salah satu habitnya ya attitude-nya itu yang harus diingat bahwa jangan kayak kutu loncat gitu ya bro ya kalau memang kita udah pilih komit sama satu ini di jalanin gitu ya sampai jadi mahir mantep-mantep banget bro tekun bro tekun gitu jadi yang gua liat itu orang-orang sukses itu kan gua ikut komunitas-komunitas banyak ya bro komunitas mobil segala-galanya dari hasil gua ngomong itu mereka yang jago itu mereka tekun di bidang ini bro dari sepi sampai rame sampai gede dia tekun di satu bidang itu bro sampai jago sampai paling jago di bidang itu gitu loh bro gua juga merasa gua panjang jago di bidang saham ya gua harus tekun gitu loh ga bisa gua belum berhasil gua pindah belum berhasil gua pindah akhirnya ga jadi siapa-siapa kita bro seperti itu iya bener gua setuju gua setuju banget itu bro karena jadinya itu kita keliatan ya justru kondisi kemarin itu banyak menunjukkan kita bahwa oh yang bener-bener yang bener-bener komit gitu ya di pasar modal di dalam negeri itu ternyata sih ini 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 gitu lah ya kira-kira ya jadi kita bisa ngeliat mantap-mantap bro nah ini kalau yang lain yang lompat-lompat itu kayak berjudi jadinya iya jadinya kayak gambling lah ya kayak gambling gitu mantap-mantap nah kalau mau dapet ilmu lebih banyak lagi jangan lupa nih temen-temen bisa ke Instagramnya Bro Andri dan juga kemudian klik link yang ada di Instagramnya Bro Andri untuk join ya komunitasnya supaya bisa dapet ilmunya lebih banyak dan jangan lupa transaksinya juga pakai aplikasi spot karena kita ini sangat-sangat mensupport rekan-rekan seperti Bro Andri ini ya tokoh-tokoh legend yang masih ada di dalam negeri masih tetap komit sama instrumen dalam negeri itu kita support banget ya dengan aplikasi-aplikasi dan fitur dan juga fasilitas tentunya kayak tadi Bro Andri bilang margin kita ada margin kita berani kasih juga satu banding satu untuk margin kemudian bunganya nanti boleh ngomong gitu ya kita bisa discuss fee-nya juga nanti kita bisa obrolin lah gitu yang penting kita support dulu lah ya semangatnya dulu ya Bro Andri ya betul betul semuanya nego-sobel ya di Sukor ya jadi kalau misalnya bener apa kalau uangnya gede nego aja biar fee-nya lebih murah lebih murah ya ya bener soalnya kemarin kemarin gue juga akan diajarin amal lu kan fee-nya agak kecil itu tujuannya supaya bisa makan bit yang ya ini ya apa namanya 1-2 iya yang tipis-tipis lah ya yang beda 2-3 tik gitu mantap-mantap gitu nanti strategi yang seperti itu bisa langsung ditanyain ke Bro Andri gimana cara memanfaatkannya tapi fasilitasnya nanti bisa kita kasih dari Sukor gitu ya pakai aplikasi spot daftarnya lewat e-form.sukorsekuritas.com nah Bro Andri kita balik lagi nih ke sektoral tadi lu bilang kan bukan perbankan justru gitu ya yang bisa membuat itu menjadi multi-bagger dan menarik waktu ada sell off artinya kan ini kita harus lebih melirik ke second liner third liner bener ya nah yang perbankan sebenernya waktu itu yang perbankan sebenernya waktu itu yang menarik BRI Bro oh cuman BRI iya waktu BRI turun ke 4 ribuan 4 ribuan itu 4.200 itu sebenernya menarik Bro oh iya itu gua sempet share off juga sih gua lihat konten lu juga soalnya betul betul nah itu itu gua ada sih ada beli terus gua udah jual terus gua pindahin lagi balik lagi ke saham-saham yang multi-bagger Bro sebenernya kalau di timop juga untung sih sistemnya kayak gitu ya iya gua switching sistem gua switching muter gitu karena gua kan gak banyak gitu loh kalau duit gua banyak mungkin gua masukin aja semuanya gitu ya karena duit gua gak banyak ya elah Bro kalau duit gua gak banyak apa lah artinya gua nih iya ah Bro Daniel duitnya banyak sebenernya gitu nah jadi gua switching bro sekarang switching gua pindah-pindah lah bukan pindah itu bukan karena sahamnya jelek sebenernya pindah itu karena ada sesuatu yang lebih bagus gitu yang dikasih gua game lebih tinggi jadinya gua switching seperti itu hmm oke tapi bagus juga nih strategi cuan dari saham yang lain pindahin ke yang multi-bagger gitu ya nambah posisi berarti yang rubah posisi rubah posisi yang kemungkinan bisa naiknya lebih tinggi gitu ya yang upside-nya lebih tinggi seperti itu Bro hmm oke 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 apakah ini ini artinya kita pindahin ke saham kita yang udah multi-bagger yang kita belum sell kita averaging gitu kita tambah atau kita cari yang lain bisa bisa kemana-mana Bro bisa kemana-mana kebanyakan sih gua ke saham-saham gua juga sih yang kira-kira menurut gua ini kenaikannya lebih tinggi gitu gua pindahin kayak contohnya misalnya kayak kemarin itu kan tadi kita ngomong soal perbankan ya BRI BRI itu sebenernya kalau dia turun itu dia bagus Bro kenapa? karena BRI itu kan membagikan dividen semakin dia turun dalam dividen yang dibagikan itu makin tinggi Bro gitu bahkan tertingginya kemarin BRI itu pas dibawah di 4 ribuan itu dia sempat blue chip tapi bisa kasih dividen itu 8%-an Bro lumayan ga? dari dividennya dapet 8% lalu kalau kita serok di bawah itu capital gainnya kan juga jadi makin tinggi bisa dapet 20 jadi 20 itu tambah 8% ya bisa 28%-an gitu sebenernya jadi kalau orang-orang itu sebenernya jangan takut apalagi saham-saham yang bagi dividen itu turun itu jangan takut gitu loh karena semakin dia turun semakin dalam dividen yang kita dapet itu nanti makin gede gitu Bro justru kalau sahamnya udah tinggi naik terus dividen yang dibagikan jadi kecil iya tuh jadi memang dia dividen dan capital gain itu tarik-menarik makin sahamnya turun dividen yang kita dapet itu nanti makin naik makin besar makin gede iya iya ada hitungan itunya ya dividen payout ratio nya lah ya kira-kira ya Bro dividen yield nya betul Bro dividen yield nya iya 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 oke menarik ini dan tadi perlu digarisbawahi juga yang Bro Andri bilang kalau dividen nya itu sorry kalau harga sahamnya itu turun capital gain kecil tapi dividen gede gitu ya ini biasa terjadi di b-caps gitu ya semua saham-saham pembagi dividen lah termasuk di Batu Barang makin dia turun dividen nya itu makin gede bro seperti itu iya 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 makin dia tinggi dividen yang kita terima makin dikit jadi makanya dari awal kita harus tau dulu nih kita mau ngincer dividen atau mau ngincer capital gain gitu oke oke tapi kalau gue pribadi masih capital gain sih Bro soalnya lebih gede daripada dividen yield ya gua lagi mau ngejar si opa lo keng hong Bro wah mantap kalau lu yang ngejar sih kekejar Bro kalau lu yang ngejar sih kekejar cuman emang susah aja susah pengalaman gua Bro waktu uang gua 100 juta 1 miliar itu gua dobelin tuh gampang Bro cepet dobelinnya tuh cepet banget iya nah tapi begitu uangnya sekarang gua udah gede itu dobelin lebih susah Bro lebih susah kayak uangnya misalnya 1M gua tuh bisa pake margin bisa jadi 2M 2M gua cepet hajar cepet bisa dapet dobelnya cepet Bro tapi kalau sekarang uangnya uangnya gua udah gede kan otomatis margin yang gua pake juga gak bisa signifikan juga gak bisa gede juga jadi dobelinnya lebih susah lah jadi sebenernya kalo uangnya kecil tuh sebenernya gampang naikin uang gitu loh kalo uangnya gede tuh mulai susah mulai lambat gitu Bro sebenernya cuman jangan terlalu kecil ya kalo kecilnya 10 juta juga susah kecilnya kalo bisa 500-1M lah gitu jangan terlalu kecil juga 500-1M tuh cepet dobelnya Bro gitu oke 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 500-1M ya oke ada rasio-rasionya angka-angkanya juga udah dikasih tau nih sama Bro Andri tadi kalo bukan perbankan perbankan ada BRI selain perbankan yang menarik kemarin dan juga kedepannya ini waktu market ini kayaknya udah nyentuh-nyentuh resistant itu kira-kira apa ini Bro Andri sektor-sektor yang lu lihat menarik nih kalo saya baca di komen-komen kayaknya orang-orang udah nungguin nih Bro sektornya jadi gua takut karena begitu gua ngomong sektornya itu jumlah penontonnya juga naik terus Bro iya mereka udah nungguin nah ini kok Andri lagi mau ngomongin sektornya karena begitu saya ngomong sektornya otomatis orang-orang langsung tau nih mengerucut langsung ke saham tersebut gitu loh iya 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 ada yang karena yang gua beli itu semuanya itu terbaik di bidangnya Bro misalnya sektor A gua beli itu dia yang terbaik di sektor A gua udah masuk di sektor B itu yang terbaik di sektor B juga jadi kalo gua ngomong sektor sebenernya mereka langsung tau nih saham-saham apa nih gitu loh oke masih Pani ga sih Bro? apa? masih Pani ga atau ada yang lain nih? Pani gua masih ada juga cuman ada beberapa saham yang gua lagi kumpulin sih gitu mantap kalo gua ngomong disini nanti rame Bro nanti rame disclaimer on lah ya sebelum ngomong kita disclaimer on dulu ya keputusan jual beli ini ada di tangan para juan troopers betul jadi ini membuktikan saya itu ga mau pom-pom Bro kalo misalnya saya ngomong seatingnya pasti orang-orang bilang pom-pom yaudah jadi saya ga usah ngomong emitennya biarin saya beli sendiri saya untung sendiri aja gitu Bro nanti ngomongnya di class talk wise aja ya Bro ya gitu paling nanti kalo lu lagi nge-post di story tuh kan lu selalu tutupin tuh emitennya apa tapi keliatan kan harganya berapa ditebak-tebak aja tuh emiten mana tuh dari seribu tuh yang harganya kayak gitu menarik 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 ini Bro tapi emm kalo kemarin kan kita udah banyak bahas tentang Pani lu bilang ada yang lain-lain lagi nah di Porto sekarang ini yang multi bagger yang lu hold itu jumlahnya ada berapa kira-kira Bro kita mengira-kira nih multi bagger gua sekarang ada tiga Bro makanya gua lagi cuan banyak Bro mantap-mantap jadi tadi lu bilang satu satu aja bisa mengubah hidup ya jadi tiga lu berarti hidup lu tiga kali nih berubahnya ada tiga tiga yang multi bagger Bro bener-bener iya 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 gua gak sebutin disini lah gak enak lah enak cuman ya bahkan sebenernya ada juga beberapa multi bagger yang lain cuman gua pelajarin gua punya keyakinannya itu di tiga ini nah saham itu juga gak bisa ini Bro gak bisa kita orang nyontek itu gak bisa Bro karena misalnya nih gua ngomong saham A nih gua misalnya hari ini bilang ya saham A naik ujung-ujung orang-orang disini itu cuman beli nanti dia udah untung besok dia jualan Bro oh dia gak jadi investor ya iya mereka jadinya cuman trader mereka cuman trading di saat invest gitu loh jadi itu juga gak mau nguntungkan juga buat gua gitu loh jadi mendingan yang sama-sama invest gitu loh lebih enak lah iya 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 dapet saham multi bagger itu bukan cuman kita milih sahamnya doang Bro kita juga harus hati kita udah siap Bro mental kita udah siap bahwa oh ini saham itu future value nya itu gede sekali loh jadi kita beli sekarang kita key gitu loh jadi gua selalu ngajarin orang tuh berbisnis sama berinvestasi saham itu mirip Bro misalnya kayak berbisnis itu ada orang tuh belinya beli misalnya dia beli sama pet misalnya dia ini pedagang komoditi ya dia beli rempah-rempah sama petani lalu dia jual di pasar nah itulah kayak trading Bro trader untungnya tipis tapi ada juga misalnya dia beli lalu dia timbun barangnya yang banyak karena dia tau nih nanti di masa lebaran harga harga misalnya harga bawang putih bakal naik meloncak tinggi gitu Bro jadi dia beli yang banyak dia simpen begitu keluar lebaran harganya next tinggi dia untungnya besar nah kalo gua lebih yang kayak nomor 2 gini Bro gua tau future value nya nih bakal gede aset yang ada di belakangnya itu gede jadi gua setiap hari gua kumpulin gua beli Bro karena gua tau harga sekarang itu dia masih murah gua beli yaudah gua tunggu gua bisa tunggunya 1 tahun 2 tahun atau 3 tahun berapapun namanya Bro sekarang misalnya gua trading buat apa misalnya gua beli gua jual dapet cash buat apa Bro gua juga gak pake duitnya banyak-banyak gitu loh jadi mendingan digulung aja disana gitu Bro gua gulung terus memang along the way dia udah naik turun tapi ujung-ujungnya pasti naik kalo dia saham ini murah gitu Bro tapi liat murahnya itu liat murahnya itu gak bisa liat dari PEBV Bro karena PEBV itu mencerminkan betul karena PEBV itu mencerminkan harga yang saat ini quarter ini gitu Bro yang kita, yang orang investor salah itu mereka value investing mereka cuman liat harga saat ini PEBV saat ini itu salah Bro yang harus kita liat tuh PEBV masa depan future value namanya kita berinvestasi kita beli hari ini buat untung tahun depan gitu buat untung di kemudian hari ya jadi kita jangan liat PEBVnya PEBV hari ini kita liat PEBVnya di future value gitu nah kebanyakan 99% value investor itu salah dia liatnya PEBV saat ini Bro iya 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 jadinya lagging ya lagging indikator justunya betul ya digara- digara gu garage tidak, proyeksikan keyuntungan kedepannya aset kedepannya berapa iya 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 Jadi mereka saknan potfollyonya gitu mereka cari barang murah yahudah murah-murah aja metaan nelana gitu loh gitu loh jadi yang mereka harus lihat itu future value-nya gitu loh nilai masa depannya walaupun PIBV-nya besar karena itu belum tercermin di PIBV, contoh misalnya gue masuk Arto, BBHI, Pani, semua saham itu pembukuannya jelek bro ada yang pembukuannya minus ada yang PI-nya gede, BV-nya gede karena belum tercermin di pembukuan gitu loh jadi buatan gede-gede itu kita harusnya proyeksi future value-nya bro seperti itu oke 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 ini berarti yang harus dilakukan ini adalah leading indicator-nya bro, Andri, ini apa nih bro untuk melihat future value itu biasanya pertubuhan perusahaannya sih rekam jejak ownernya betul, rekam jejak ownernya lalu pertubuhan perusahaannya lalu corporate action-nya bro kita juga harus bisa prediksi corporate action-nya jangan udah keluar berita mau write issue, baru dia masuk itu udah telat bro lu udah ada otak bisnis oh kalau dia begini dia bakal ada write issue kita udah prediksi, udah masuk sebelum dia ngomong bakal ada write issue kita udah di dalam bro itu yang untung besar gitu loh nah cuman orang-orang ini langsung selalu bilang wah kok Andri insider gitu karena kok Andri udah tau itu sebenernya bukan insider bro itu mental bisnis aja otak bisnis gitu bro kalau dia begini ya pasti begini gitu loh bro kita udah tau aja saya udah tau gue udah tau corporate action-nya apa aja udah tau lah gitu loh jadi memang tubuh kita itu memprediksi future value seperti itu iya 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 oke oke nah ini berarti cuman bro Andri yang bisa ngelihat lah ya karena ada ala ala bro Andri hakim ala stock wise jadi kalau misalnya pengen belajar jangan lupa pergi ke instagramnya bro Andri dan juga klik linknya untuk join dan jangan lupa transaksinya pakai aplikasi spot by Sukor kita promonya banyak tadi ada yang nanyain promo promonya banyak cek-cek aja IG-nya Sukor gitu ya nanti bisa dipilih mau ngambil promo yang mana nah balik ke topik bro ini di kolom komentar banyak banget yang sebutin beberapa nama emiten tapi jangan kecewa ya temen-temen cuan troopers bro Andri gak spill disini tapi dikasih tau gimana cara liatnya gitu ya ada yang bilang KARW ada yang bilang PANI ada yang bilang DSSA ya yang manapun itu gitu ya ini kalau misalnya pengen nanya lebih jauh itu bisa join ke kelas stock wise-nya bro Andri disini kita membahas bagaimana cara melihatnya ya cara ngelihat future value itu ya bro Andri ya untuk menemukan emiten-emiten multi beggar tentunya nah bro ini kita waktunya kan tinggal sedikit gue pengen nanya nih ini pertanyaan-pertanyaan akhir gue gue pengen nanya dari lu ngelihat market ya di kuartal ketiga ini sebentar lagi masuk ke kuartal keempat masih bakal ada gak sih saham yang jadi multi beggar gitu di akhir-akhir tahun ini atau justru bakal jadi makin banyak justru makin makin akhir tahun tuh makin bullish bro makin bagus jadi kalau misalnya kita yang udah ambil posisi dari bulan Juni itu bagus menuju akhir tahun itu bakal bagus ya bro ya terus kalau misalnya yang pegang saham batu bara terutama ya ini udah harus siap-siap kayaknya kan perang udah bentar lagi nih ya bro ya kalau gue lihat ini kayaknya bakal bakal meletus lah ya perang ya mungkin saham-saham mungkin bakal kekoreksi dikit tapi udah gitu terutama yang batu bara itu pasti bullish mungkin kayak grup-grupnya apa orang-orang yang pegang yang suka batu bara lovers mungkin mereka tiap hari berdoa ya semoga perang semoga perang gitu ya bro ya karena setiap kali perang kan batu bara berbullies ya double ya double dua kali tiga kali lipat contohnya kayak dua tahun lalu kan termasuk Palok Teng Hong juga untung banyak ya di emiten batu bara itu kan gara-gara perang rusuk di Ukraine kan ya gitu nah ini kalau gue lihat ini kayaknya di timur tengah ini udah makin panas ya bro kayak berita tadi pagi itu Amerika udah kirim apa mother ship-nya yang apa yang bisa bawa nuklir gitu ya jadi kayaknya udah panas nih yang apa yang energinya itu udah pake nuklir gitu kapalnya pake nuklir udah berangkat ke timur tengah gitu nah kalau lihat dari sini sih udah menyebar kemana-mana ya termasuk kayak Iran gitu kan kalau disitu kan yang paling panas itu Iran ya kayaknya Iran juga udah mulai panas gitu jadi kalau misalnya Iran nembak balik karena kan akhir bulan kemarin kan salah satu salah satu apa rumah di Iran itu kan dibom kan ada salah satu pemimpinnya pemimpinnya yang di Gaza itu kan mati ya disana ya iya kemungkinan Iran bakal bales jadi ya Israel juga tentunya gak mungkin dia ditembak dia gak bales pasti dia bales ya ya itu pasti batu bara bulis bro batu bara bakal bulis kalau kalau sampai itu terjadi ya nah batu bara bulis udah gitu apalagi kena siklus akhir tahun ya musim dingin pemakaian batu bara makin gede ya pasti komoditi-komoditi biasa bisa naik gitu ya seperti itu iya apalagi di dalam oil juga ya ada yang bahas oil tadi ada yang bilang beberapa emiten dan juga gold juga ya justru ya orang soalnya cari safe haven gitu ya betul betul kayak contohnya berapa hari ini harga gold kan mulai naik ya gitu orang mulai cari aman lah terutama orang-orang di middle east mereka takut fluktuasi global mereka kan pada pindahin duitnya kemana-mana ya gitu pada kemana-mana lah gitu bro cuman kalau gue sih gue gak maksud itu gue nyarinya yang lain lagi yang multi-baggernya lebih gede lagi gitu ada lagi lah ya ini apa namanya emiten-emiten multi-bagger pamungkas ya bro Andri emang harus ngikut kelas lu juga nih kayaknya bro sebenernya peluang di saham itu banyak ya bro cuman kita harus sabar aja sih sebenernya sama lah kayak bisnis kadang rame kadang sepi di saham itu juga kadang sepi kadang rame kemarin sepi orang-orang pindah saya tetap aja sekarang saham mulai rame lagi bro rame banget sekarang mulai rame lagi di emiten-emiten gue ya di emiten-emiten gue sih setiap hari transaksinya gede banget ya gitu liquid iya 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 bener-bener sekali gitu loh jadi ya dua bulan ini sih gue lumayan happy lah bro happy banget lah ya mau nambah terari juga bisa lah ada lu jadi rame lah bro rame lah saham rame lah lumayan happy makanya harus hati-hati nih nge-spill dulu gue sebenernya anti-FCA kan bro ya sekarang gue lumayan ya FCA not so bad juga ternyata ya gitu iya ada yang iya bener-bener-bener ya kita pernah ngobrol tentang FCA tapi kayaknya lu bisa memanfaatkan momentum-momentumnya seperti itu juga gitu ya bro ya jadi ini memang butuh waktu kesabaran butuh fokus juga gitu ya dan sekali lagi gue suka banget tadi bro Andri ada bilang jangan jadi kutul loncat gitu lah supaya bisa jadi kayak bro Andri betul pokoknya yang sukses di saham itu banyak banget bro banyak banget bener-bener uangnya tuh dari cuman ratusan juta jadi miliaran tuh banyak banget cuman kebanyakan orang tuh gak sabar gitu gak konsisten dia kebanyakan tuh kutul loncat dia gagal sebentar dia pindah bidang usaha dia pindah ke kripto itu yang bikin mereka gak sukses gitu karena gue udah yang jadi triliunan aja banyak ya banyak banget gitu gue udah liat banyak banget itu yang gue yakin gue kalau di bidang ini gue pasti kaya bro gitu udah pasti gitu amin amin cuman cuman maksudnya kebanyakan orang tuh gak konsisten gak sabar gitu gitu kutul loncat iya iya oke 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 kita tangkap nih pesan dan juga kuat hari ini dan satu pertanyaan terakhir nih bro untuk nutup IG live kita malam hari ini kalau lu ngeliat indeks ini kan udah di kuartal akhir belum akhir kuartal ketiga lah ya di pertengahan kuartal ketiga hingga nanti di akhir kuartal ketiga apakah lu masih ngeliat indeks kita itu bertahan di atas 7.000 7.100 kayaknya sih bisa bertahan di atas 7.000 kalau kecuali ada perang ya kalau ada perang mungkin ya mungkin pasti crash ya tapi karena kita punya power buat beli atau misalnya kita beli sahamnya emang udah bagus ya di hold aja gitu nah cuman saran juga buat teman-teman mungkin kalau mau kaya itu sahamnya jangan banyak-banyak sahamnya tuh maksimal 5 bro jangan banyak-banyak jadi bener-bener konsisten di 5 itu terus udah gitu itu portfolio-nya setiap hari di maintain yang jelek dibuang pindahin ke yang bagus gitu itu namanya switching pindah gitu loh jangan udah jelek ditahan di hold itu buang-buang waktu bro iya buang-buang waktu yang jelek di cut pindahin ke yang bagus seperti itu bro jadi bener-bener di maintain lah portfolio-nya gitu bener-bener serius kalau kita seriusin ya pasti jadi bro tapi kalau misalnya kita bisnis bercanda-bercanda nah gue anggap tuh gue berinvestasi tuh kayak berbisnis bro jadi gue anggap ini serius gitu loh kalau orang-orang anggapnya cuma iseng-isengan sampingan ya taro lah iseng-iseng dikit itu gak bisa kaya bro gak bisa kaya misalnya gue iseng lah taro dikit itu gak bisa kaya bro yang kaya di sana tuh semua bener-bener konsisten dia bener-bener serius dia anggap ini tuh bisnis gitu loh gue harus untung nih oh gue harus cut gue harus masukin mana itu dianggap serius yang serius ternyata-ternyata jadi kaya yang gak serius ya dia iseng-iseng cuma taro-taro oke-okean gitu bro oke oke siap-siap bro ditangkap pesannya dan juga untuk para cuan troopers yang tadi telat dan masih nanya banyak pertanyaan yang sama nanti daging-daging informasi daging-daging lainnya ini bisa ditemukan di instagramnya sukor sekuritas ya tinggal diputer ulang aja ya IG live kita pada malam hari ini supaya bisa nangkep semua pesan-pesan yang tadi udah diberikan sama bro Andri nih dan juga terakhir ini ada tadi ada cuan troopers kita yang kasih ide yang bagus banget nih kapan-kapan kita bikin kelas lagi katanya bro siap-siap bro sukor sama stock wise boleh lah ya bro ya boleh karena pasti rame pasti penuh gitu ya kelas edukasi bareng sama bro Andri mantap thank you banget waktunya bro Andri untuk malam hari ini thank you juga buat cuan troopers troopers yang sudah menyaksikan moga-moga bisa dapat informasi-informasi menarik dan jadi cuan dapat saham multi-bagger juga amin dan saya Daniel Liguna pamit undur diri sampai jumpa di IG live lainnya bye-bye thank you bro bye-bye bye-bye